Halo apa kabar semuanya ketemu lagi dengan saya David di channel Mas David oke Jadi pada hari ini hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 ini saya akan pergi ke sebuah tempat untuk camping seperti biasa lah solo camping gitu Oh kali ini campingnya itu di daerah Karangsalam ya desa Karangsalam Kejamatan Baturaden tapi enggak tahu nanti tempatnya dimana karena saya mau mencari-cari dulu gitu untuk cuaca pada sore hari ini ini pulau karto mendung ya karena tadi siang itu diguyur hujan pas Jumatan itulah waktunya jadi sekarang Alhamdulillahnya sih udah reda tinggal mendungnya aja sih yang belum hilang-hilang dari tadi oke nanti kita akan camping di daerah Karangsalam terus ya nanti kita lihat seperti apa kegiatan saya di sana mudah-mudahan sih mengasihkan ya jadi saya campingnya itu di campground bukan di hutan atau di tempat bukit ya tapi saya campingnya di campground oke mudah-mudahan sih nanti tidak begitu ramai karena tempatnya itu siapapun bisa camping di situ loh bro apalagi besok kan hari Sabtu kemungkinan juga banyak yang libur kan jadi ya kita lihat saja nanti di sana seperti apa oke yuk kita lihat kondisi di jalan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wow kita sudah sampai di desa Karangsalam kondisi disini sangat berkabut ya bisa teman-teman lihat di depan saya itu kabutnya lumayan tebel ya walaupun enggak setebal waktu ke Bukit Gadok ya waktu soal apa ya motocamping jadi ya ya tapi sungguh asik sih suasananya seperti ini padahal belum begitu tinggi untuk mdplnya tapi sudah terasa terasa seperti berada di gunung bro jadi suasananya sangat enak nih kita mencari spot untuk campgroundnya ya rencana kita sih mau dicawuk itu udah lumayan rame tapi kita coba lihat ya seberapa sih rame nya dan seberapa sih bayarnya oke oke selamat menikmati 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 saya tadi pun untuk sewa lapak saya kan camping sendirian nih sewa lapak sekitar Rp40.000 ditambah parkir motor Rp5.000 dan tiket masuk Rp2.000 jadi total untuk camping disini sendirian itu menghabiskan uang sekitar Rp47.000 sangat mahal sangat mahal ya jadi saran buat temen-temen semua kalau pengen camping disini lebih baik rombongan sebenarnya sewa lapak itu Rp40.000 untuk empat orang kapasitasnya jadi sebenarnya sih sama relatus di mana-mana juga untuk camping itu lapaknya sekitar Rp10.000 tapi disini berbeda dengan sistem yang lain kalau di tempat lain itu biasanya ini ya per kepala kalau disini hidungannya satu ruang gitu jadi saran buat temen-temen sih mending camping rame-rame ya jangan sendirian oke nanti kalau hujan udah reda saya akan mencoba untuk keliling-keliling di daerah sini untuk membuat video-video dan jelas untuk temen-temen temen-temen semua oke kondang goreng mas tinggal ini minumnya 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 juga saya selalu ingin yang hangat minumnya mas minum kan mas enggak kan ya mas iya enggak kan biar malam rame mas apaan kayak gini ya sepon di sini kayak tadi murnya lumayan rame sampai jam 3 juga rame cuti terus sama sih ya iya sama juga lah contoh mas kalau suaranya dari suaranya hujan itu kok yang kemarin kan enggak hujan iya hujannya ini apa lebih iya iya apalah iya cuaranya udah apas namanya apas namanya kapit ini berapa ini berapa ini berapa ini tahu uh depan ini iya separise iya mas iya meneh hai ah universities Yeah selamat menikmati 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 selamat menikmati